Oke Gila ini Yang main haspiece banyak banget bro Like literally 31 ribu Tadi Agak malaman dikit 50 ribu Anjir itu Kayaknya sebagus itu apa game ini ya men Sebagus itu kah Jadi ya Oke Kayaknya Kayaknya gue boleh lah Gue coba Gue coba Gue coba Main lagi deh ya Siapa tau emang Beneran bagus gitu kan Gak cuman ya Generic game One Piece pada umumnya gitu kan Tapi ya Karena yang main banyak I don't know mungkin bagus kali ya Kita coba aja Oke kita coba aja yuk Let's go Oke Gue Coba lagi Ini gue udah main ya kemarin Kalo kalian belum Liat video gue yang sebelumnya Kalian bisa liat di Atas tuh Atas kanan ya Kalian bisa liat disitu Jadi Gue coba main lagi Dan gue coba spin Dan gue dapet Celestial Dragon Anjir rare pak Dan Ya ini Boleh lah ya Celestial Dragon It's not bad Dapet 15% quest money Anjir tambahan duit Dapet darah juga Dapet stamina juga Jadi lumayan banget gak sih Lalu Ternyata Kalo kalian dapet Kayak misalkan Cyborg ya Terus Kayak Ming Apalagi kalo kayak gue nih Celestial Dragon Itu dia ada Ada kosmetiknya cuy Kalian bisa liat nih Gue jadi Celestial Dragon Ada kayak Ya kayak Celestial Dragon Di One Piece Gimana sih Ada kayak Astronautnya gitulah Kayak topi Astronautnya gitulah Temen-temen Ada helm ya Helm Astronaut Jadi ya Oke Dari resesi lumayan bagus ya Kalo gue liat ya Costumization resesnya Lumayan bagus Karena Ada keunikan sendiri Tadi gue sempet Gue dapet Gue sempet dapet Cyborg Dan Cyborg di belakangnya itu Tadi kayak ada Kayak tabung gitu Terus badan gue Jadi setengah Cyborg Matanya gitu loh Jadi ya Bagus lah Oke lah Gitu ya Jadi gak kayak di Blocksuit kita mesti Ngelakuin quest apa dulu gitu Kalo mau dapetin Cyborg Atau enggak Segala macem Disini cuma pake spin doang Walaupun Spinnya gue dari tadi Gue dapet 13 spin Itu gue pake kode baru ya Tadi ya Kalo kalian mau tau kodenya Di deskripsi Di deskripsi sama komen Oke gue taruh disitu Ya Di kode barunya tadi Gue dapet 13 spin Kalo enggak salah Dan gue nge-gacha Hampir semua Dapetnya common Hampir semua Cuman yang gue dapet Cuman Cyborg Sama Challenge Shield Dragon Itu Ini sebelum spin Challenge Shield Dragon Tadi gue dapet Cyborg sebenernya Terus gue spin lagi Sekali lagi Dapet Challenge Shield Dragon Anjir Imagine Jadi yaudahlah ya Oke Kita akan coba Main dulu Gue coba main dulu Gue coba untuk naikin level dulu Gue coba untuk Ya pokoknya gue coba Explore dulu lah gamenya Baru nanti kita akan Balik lagi ya oke Oke Jadi Gue baru main Dan langsung dapet Buah iblis Gue gak tau nih Buah iblis apa Ini gue nanya anak-anak sini Katanya sih Sunna Jadi gue Ya kita coba aja lah Kita makan aja Eat it Oke kita coba makan I don't know what is this man Probably Sunna Buddha anjir It's Buddha men Look Ini Buddha kan Iya Buddha loh Wow imagine God Buddha God Buddha Buddha Gila lumayan banget gak sih God Buddha anjir Oke Ya gue akan coba untuk Leveling Leveling dulu Ya ntar gue akan kasih liat lagi Kalian kayak gimana Progressnya oke Oke Ya Jadi gue level Level 31 Cepet banget Anjir naik levelnya Gara-gara gue kode ya Udah dua kali XP Ada di deskripsi Kalau kalian mau liat Sama di komen temen-temen ya Ya ini gue Buddha Udah gue ntok pak ya Statusnya udah gue buka semua Anjir ternyata gampang co Lihat gak sih Gue baru level 30 Udah bisa pake semua status Buddha Dan ini Buddha Gila bagus banget Anjir Sumpah Lihat deh Gue gak bisa diserang NPC bro Lu Gue bener-bener imun dari NPC Anjir gue gak tau sih Kalau ntar nanti pindah island Gimana ya Di tempat Di tempat pertama Pake Buddha Gila Lihat gak Gak bisa diserang gue Anjir enak banget ini Sumpah ini buat leveling enak sih Ini kalau sampe Sampai pulau terakhir Kayak begini Ini enak banget sih Gue bisa bilang ini Terbaik sih boy Gila emang Buddha Emang dari dulu ya Di Buddha Enggak Buddha disini Di Buddha di block Surut Semua sama pak OP anjir By the way Untuk Buddha Gue suka banget animasinya Pas dia transform ya Kalian bisa liat tuh Jadi kayak bener-bener Ya bener-bener transform Kalau kayak di block Surut kan cuman kayak Ada cahaya Cahaya warna kuning Udah abis itu Tiba-tiba jadi gede Gitu kan Ini Kalau ini gak Kalian nanti Gue transform jadi kecil lagi nih Siung tuh Like gue bener-bener Menyusut Anjir oke Ini game lumayan juga Gak boleh lah ya Kayaknya banyak perubahan Dari terakhir kali gue main Ya gak sih Kayaknya banyak update deh Jadi banyak-banyak Yang berubah gitu Anjir Kalau dari gue liat ya Nih gue udah ambil push Nanti Kita ambil lagi deh Gue lupa Gue udah ambil push Apa enggak Gue gak tau nih Pindah ke pulau selanjutnya Level berapa ya Oke Level 1 40 berarti ya Oke Untuk ke pulau selanjutnya Apa? Syrup Village kah? Kayaknya ini Kayaknya Syrup Village nih Ke Syrup Village Kayaknya kita level 40 Baru bisa Oke gila Udah level 2000 pak Sekarang pak Iya nih banyak update pak Terakhir kalau gak salah Cuman sampai 1300 deh Jadi selama gue gak main Kayak Mungkin 2 minggu gitu Banyak update anjir Jadi ya It's oke Gue sekarang tau Kenapa gamenya Rame gitu Karena emang Ya developernya Walaupun Ya petuin sih Memang sih Cuman Seenggaknya dia Ada ininya apa sih Ada effortnya Untuk memperbaikinya pak Oke Smash Gila buda Enak banget pak Sumpah buat apa ini Cuman liat Gue bener-bener gak bisa diserang anjir Pilar Boom Tapi ya animasi Animasi developernya biasanya Cuman transformnya doang Gue suka explosion Kita liat kayak gimana explosion Buset Wih bentar Kok ini ada salju anjir Ada orang yang pake salju Oh ini devil fruit salju Mungkin ya Oke Belum mati anjir Gila Oke Itu orang pake salju Anjir Devil fruit salju pak Imagine Gila Gue gak bisa jalan Liat Jalan aja jadi lembut Kalo ada salju Oke Salju gak pake situ ya Buset ada meteor anjir Liat ini gue ngelabung Gawar senderang Imagine Gue nyangkut Apa coba Apa nih Liat Ini bugnya Teman-teman ya Masih ada bug Gue nyangkut Gimana keluarnya ini Cok Yo Bereset dah Mau gak mau Gue ikutan bro Pilar Sabas Explosion Buset Enak banget Ajir Buda Enak banget Sumpah Gue rekomen sih Kalo misalkan kalian buat leveling Ini gue gak tau Pas pindah island Gimana ya Semoga aja Pas pindah island Masih gak bisa diserang ya Gila kalo masih gak bisa diserang OP banget Anjir berarti buda ini Oke Gue udah level 40 Dan Ada Task giver Joanna pak Dia Dia ngasih kerjaan kita Ngirimin Barel-barel gini Cok Ini Ini mirip apa ya Kalo kalian tau komen Cok Gue yakin kalian pasti ada yang tau Ini mirip GP Oh banget anjir So what the heck Oke Ya ini Kayak Kayak gabung-gabungan gitu loh Udah ada frankie Oke Kita kayaknya udah bisa Pergi ke Tempat Yang Baru kayaknya Sailboat deh coba Kita kayaknya udah bisa pergi ke pulau yang baru bro Cuman gimana cara Ke pulau baru ya Gak ada arahnya anjir Ya Yaudah lah Gue akan coba untuk Jalan aja lah ya Alright Ya Kamu bisa liat tuh Kapalnya oke Kapalnya sih oke lah ya It's not bad ya Kapal-kapal One piece lah ya Kayak gitu lah Ini gue masih kemana ya Ini gak Ini gak serum village Wait Soalnya kita gak Gak ada arahan ya bro Jadi kita gak tau kemana Ini kayaknya deh Eh bukan Ini Arlong anjir Wait Arlong itu Level berapa Yaudah kita Kita jalan-jalan lah Gue gak tau lah nih Level berapa Gue gak tau Iya nih siapa Bener Arlong ini anjir Oke Kita akan Coba aja Yuk kita coba Gue penasaran Apakah Kalau gue Dia dibuda gini Bisa gebukin Ini kayaknya level tinggi nih 120 kan Imagine Coba gue pukulin ya Bisa gak dia mukul gue Look Gue bisa dengan santai Dipukul gue co Dipukul gue Anjir Tapi Tapi Dia pukulin cuma sesekali doang Anjir Jadi Masih bisa selamat Gue sakit co Anjir What the heck Oke Explosion Explosion Pergilah sana anjir Yang gak deket-deket gue cowok Gila gue level Level 40 Bisa gak level 120 Gara-gara pake buddha Anjir Enak Tetep enak sih ini Ini tetep devil bird enak sih Walaupun ternyata bisa diserang ya Kalau musuhnya lompat-lompat gitu Bisa nyerang anjir Tapi tetep aja sih Lumah ya Lihat Dengan sangat EZ Anjir Explosion Semas Oh gila Lihat gak dapet XP Gak dapet XP Tapi kecil bet XP-nya anjir Yaudah lah ya Ini level 120 Berarti Harusnya disini Disekitar sini ya Alabasta Alabasta Anjir Apa sih Gak ada arlongpak Lihat Gak ada arlongpak Oh ini kali 90 Arlongpak ya Oh iya Ini 90 Arlongpak Anjir Kocak lo Oke Gue masih belum bisa kesini Berarti gue mesti ke Tempatnya Si Rup Island dulu Dimana coba itu Si Rup Island Yowelah Gue coba untuk Cari dulu temen-temen ya Ya Gue udah level 68 Dan Selama gue leveling tadi Gue sempet lihat Kayak Ada kayak Seabyss Jadi kayak ada kayak Boss-boss gitu Yang kayaknya muncul Tiap jam gitu Kayak tadi ada Maze Wielding Apa gitu Pokoknya ada musuh Yang pake Pake maze Temen-temen ya Itu di Marineford Cuman Gue tadi coba cari cara Ke Marineford Marineford dimana Gue gak tau Anjir Ini ternyata Ternyata ya Yang tadi gue ngomong Salah ya Gak ada Gak ada arah angin Yang kayak di GPO Ternyata disini ada Tapi dia bentuknya kayak gini Dan dipake untuk Ngetrack-ngetrack Quest Jadi mirip-mirip kayak King Legacy gitu lah Ini sebenernya Lebih mirip ke King Legacy sih Ke King Legacy Tapi ada Ada dicampur sama Blocks rootnya sedikit Mungkin temen-temen ya Tapi ya Gitu lah ya Game-game one piece Gitu-gitu doang Sebenernya sih Cuman ya It's Kind of fun Gue sebenernya Mulai menikmati Gempelnya Siliat Gue gak bisa diserang Anjir Bosen dari tadi Enak banget gak sih Sumpah ini Boi Bliss Kalo misalkan Kalian punya Buddha Awal-awal Pake aja Sumpah Jadi gue Pengen gue pake terus Sampai gue Gak tau level berapa lah Sampai gue dapet Devil Fruit yang Legendary mungkin Baru gue pake ya Oke Disini tadi Gue liat Dari sini ada Sanji Dan gue pengen Coba untuk dapetin Flash Flash step ya Aku sih nanti Flash step Kalau gak salah Ya level 1 Flash step Gue gak tau Flash step ini apa ya Ini buat Ini soru Bukan sih Kayaknya soru deh Flash step ini Harusnya soru ya Dan harganya Cuman 25 ribu Harganya harusnya Gue udah bisa Beli bentar lagi Temen-temen ya Jadi gue baru 22 ribu nih Jadi kayaknya 1, 2, 3 quest lagi Kayaknya gue udah bisa Ngambil flash step Jadi kita akan coba Dapetin flash step deh Di video kali ini oke Oke gue udah 25 ribu Kita langsung aja Beli Oke Flash step Ini mencet apa tuh Oh pencet T Oke Pencet T Oke ya soru ya temen-temen ya Jadi ini Ya gue dapet soru Gue gak tau nih Nanti beli haki gimana ya Kalau kalian Ada yang tau Mungkin ada jago-jago Di bawah Kalian komennya temen-temen ya Kalau dapetin haki dimana Karena gue tau tadi disini Ada Di setting Ada haki UI cuy Yang ini berarti kan Berarti ada kayak haki-hakinya cuy Ada kayak Ken Bushoku Ada Busho Shoku Mungkin ada Ya kayak gitu-gitu lah temen-temen ya Jadi kalian kasih tau Di komen aja cuy Gimana cara dapetinnya Dan harus level berapa gitu minimal Jadi gue akan coba untuk dapetin So ya kayaknya video kita Cukup sampe sih aja Ini gue perlu leveling lagi sih Gue kayaknya akan coba Untuk mainin sih Jadi gue gak tau Sampai kapan Mungkin Sampai gue bosen lah ya Kalau gak sampe gamenya tutup lah Biasanya game kayak gini Emang gak lama sih Gue gak tau juga ya Berapa lama ya Apakah bisa kayak selama King Legacy gitu Tapi kalau bisa Hebat sih Hebat sumpah Hebat 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 So ya Itulah temen-temen untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang nonton dari alusakir Like yang suka Dislike Kalau kalian gak suka Saksinya mau Gak usah-saksinya Bye bye Ciao No I won't ride